Intro Pemirsa inilah informasi pertama kita Sebuah rumah tinggal dan 11 kamar kos milik Junaidi warga Kelurahan Jambula pada Kamis siang hangus terbakar Penyebab terbakarnya rumah naas yang terletak di RT 002 RW 04 di Kelurahan Jambula kecamatan Pulau Ternate ini diduga karena kompor minyak tanah yang meledak saat istri Junaidi sedang memasak Berikut liputannya 6 unit mobil pemadam kebakaran dan 50 personil diterjunkan untuk menjinakan api yang membakar rumah milik keluarga Junaidi di Kelurahan Jambula pada Kamis siang Selain sebagai tempat tinggal, rumah ini juga memiliki 11 kamar kos yang disewakan kepada mahasiswa Dibantu warga sekitar, api baru bisa dijinakan kurang lebih 1 jam lamanya Kondisi cuaca serta banyaknya bahan muda terbakar yang berada di dalam rumah membuat petugas dan warga harus bekerja keras menaklukkan api Bahkan tembok bagian belakang rumah bercat merah maron ini terpaksa di jebol warga agar memudahkan petugas pemadam kebakaran untuk memadamkan api yang ada di bagian dapur Mantang Dura juga, Mantang Dura Jambula kemudian juga dari anggota Pol Sepuluh sekitar setengah dua kita langsung bergerak ke KKP Azuma, tentu saja macam dokter terlalu jauh Jauh dulu Terkirakan lom 6 Dengan sekedar 50 persen 50 persen Sementara itu, menurut keluarga Junaidi yang bernama Wahid Jalal kebakaran dipicu oleh ledakan kompor minyak tanah sehingga api menyambar cerigen yang berisi bensin Saat kebakaran itu terjadi, penghuni kosan yang kebanyakan mahasiswa sedang berada di luar Beruntun tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini namun kerugian materi ditaksir mencapai ratusan juta rupiah Ismail Sanghaji, AINews melaporkan Terima kasih